kemudian misalkan saya mencari ikon saya cari ikon misalkan lewat iconspedia.com iconspedia.com atau cari dari google bayangkan ini logo perusahaan misalkan j.png atau jpg kan macam-macam kan jamal store atau js disini misalkan saya ambil mode-mode seperti ini ambil sembarang saya save save image s saya simpan ingat jangan sampai lupa posisinya dimana misalkan saya masukkan ke dalam folder aksesnya ya disini ini saya namanya logo 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 ya harusnya logo oke sekarang saya ingin gunakan disini bagaimana masuk ke menu desain lagi nah saya klik terus nyettingnya dimana pak nyettingnya lewat properties bisa klik kanan properties bisa pilih menu properties disini sorot dulu ya properties nah ini berarti property property itu menu-menu kecil untuk melakukan setting terhadap komponen misalkan komponen ini namanya adalah image berarti fungsinya untuk menampilkan gambar ini property nya saya ingin men-setting apa oh men-setting isi gambar isi gambar itu menunya disebut dengan picture disini saya cari gambarnya pilih cari gambarnya nah kita akan diberi kewenangan untuk mencari download ya misalkan cari gambar tadi saya download dimana tadi gambarnya oh saya sudah masukkan ya ke dalam dari sini nah ini ada gambar oke lihat gambarnya akan muncul kan disitu ini komponen namanya image mana ini komponennya ya untuk memunculkan gambar nantinya oke kemudian biar gambarnya terlihat pas gimana pak lihat propertinya lagi ada namanya size mode size mode nya anda pilih ke stretch saya muncul gambarnya bagus kan nah tinggal anda nyari gambar yang benar maksudnya yang pas yang bagus ukurannya nanti mungkin anda olah dulu dengan photoshop dengan skill photoshop yang kemarin kita pelajari walaupun itu dasar kan bisa oke putri gak apa-apa bisa kita manfaatkan disitu ya jadi di gambar ini pertama yang perlu kita setting di properties adalah picture untuk mencari gambar diingat-ingat kemudian ada size mode ada di bawahnya size mode picture alikmen picture alikmen itu posisi gambar di areanya dia bisa rata atas kiri bisa rata atas kanan atau stretch tapi ingat ini kalau bukan size modenya stretch kalau size modenya sudah anda atur stretch mau diatur apapun picture alikmennya otomatis dia akan full seperti ini jadi kalau saya jalankan dia akan muncul logonya gampangnya seperti itu kalau berikutnya kalau kita ingin men-setting ini background-background yang ada di area-area ini kan dia punya area-area tertentu ya ini namanya form header areanya ini namanya detail areanya form header saya sorot saya ganti backgroundnya bisa lewat property ya saya sorot propertynya sudah muncul disini ada tulisan form header background color anda bisa ganti misalnya dengan warna-warna tertentu anda senang warna apa ya bisa anda ganti ya sesuai kebutuhan apakah hanya warna pak yang bisa disettingkan disini tidak gambar pun bisa ya jadi anda tidak harus tentang warna saja settingan background tapi bisa dengan gambar tapi kalau dengan gambar anda harus mencari gambar yang pas ya kenapa ini area yang tidak terlalu luas kan untuk header ini kan yang detail juga sama detail ya bisa kita buka propertynya ini pun bisa disetting backgroundnya kalau kalian mau ini masih seputar warna ya background berupa warna anda mau setting backgroundnya seperti apa yang ngerti tentang kombinasi warna ya kan tampilannya akan bisa bagus sebenarnya di bawah ini juga masih ada settingan lagi ada area yang lain lagi ya kita lihat ya area yang di bawah ini kadang tidak dihidupkan namanya foam footer cara menghidupkannya bagaimana ini kan sudah ada area nya tinggal kita lebarkan ini nanti kalau kita lihat akan muncul warna putih ini ini bisa kita aktifkan ini propertynya misalnya kita kasih warna gelap hitam misalkan ya di bawah nanti akan muncul warna hitam fungsinya apa biasanya pak fungsinya misalkan kalian pengen menulis namamu disitu bisa kalau kalian buat aplikasi kan biasanya create by atau apa gitu kan itu ditaruh disini caranya gimana masukkan komponen label masukkan disini gambar dulu setelah itu anda tulisi create by misalkan swan ya nama company nya akan seperti ini nah baru kita setting tadi kan saya ngajari dari home ya ganti warna dari sini ya tulisan itu diwarnai settingannya dari home bisa mau pakai property juga bisa sorot tulisan apa namanya labelnya ini dan cari di property contohnya warna tulisan itu namanya for color ini for color anda bisa ganti oh warnanya putih jenis huruf itu disebut dengan font mana font name font name anda bisa pilih disini jenisnya apa sama seperti milih di home itu ya bisa anda ganti-ganti loh jenis jenis hurufnya apa kalian senengnya apa ukurannya berarti font size ini saya turunkan ke 9 enter itu bisa kemudian miring anda underline dan sebagainya itu tinggal mengaktifkan ini miring ini berarti di yes double click ada garis bawahnya berarti underline ini di yes seperti ini ketebalan huruf itu ada di font width font width ini bisa dinaikkan bold atau apa jadi anda bisa atur lewat home disini bisa bisa juga lewat property jadi property itu fungsinya memang untuk melakukan custom-custom jadi nanti kalau dijalankan akan muncul tulisan seperti ini nah ini nanti bisa diperbaiki dengan layout oh ini kurang lebar sedikit misalkan sambil melihat datanya kan lebih jelas ya ini juga bisa saya lebarkan segini ini kurang lebar lagi segini dan seterusnya oke tapi desain yang menggunakan tampilan layout itu tidak bisa untuk menambah data mengedit data menghapus data dia hanya fungsinya ya untuk muncul datanya itu dan untuk kita panduan mendesain untuk menambahkan data mengedit data menghapus data tampilan harus dalam mode form view harus dalam mode ini ini baru bisa kita mengedit data contohnya nambahkan foto nyari foto ya rubianti fotonya kayak apa cari ya cari fotonya mbak rubianti misalkan rubianti cari fotonya waduh kewantih sendir pilihan misalkan maaf ya mbak kita ambil ya fotonya boleh saya yang ayu ini saya save misalkan kalau foto tidak usah kita pikirkan posisi menyimpannya terserah karena nanti kita masukkan ke dalam tabel fotonya ini kita masukkan ke dalam tabel kita simpan disini tidak apa-apa cara nambahkannya simpel sebenarnya ini dalam mode apa tadi form view area foto ini klik kanan insert object kemudian pilih menggunakan apa pak anda bisa menggunakan create from file bisa create new bisa kalau create new anda harus menggunakan aplikasi contohnya menggunakan bitmap image oke maka akan dipanggil aplikasi namanya pint windows pint atau microsoft pint disini kemudian kita ambil gambar lewat mana lewat paste from ambil gambar ya nah cari gambarnya sekarang tadi saya simpan disini nah ini ya masukkan bisa kita olah dulu disini contohnya misalkan ukurannya terlalu besar kecilkan 50% bisa kurang kecil lagi misalkan 50% lagi misalkan kalau sudah kita crop gambarnya jadi segini jadi kita modifikasi dulu disini bisa atau mau kalian tambahin tulisan atau oret-oret apa disini ya boleh misalkan kemudian setelah itu cara nyimpannya bagaimana cara nyimpannya simpel kamu close nyimpen ini lo nyimpen kesini cara ngeditnya bagaimana klik kanan lagi apa edit ini masuk kesini lagi bisa kita ganti gambarnya ya atau kalau mau menghapus klik kanan delete ya terus gambarnya ini kok tidak kayak ini ini kok seperti ada area yang kosong jelek kan pak ini nah itu harus kita atur desainnya sorot masuk ke properti seperti tadi kita cari ya cari apa pengaturan tentang gambar namanya size mode size mode nya kita bawa ke stretch misalkan ya nanti hasilnya kan gambar akan full tapi kok gepeng kalau gepeng gambarnya itu berarti tampilan dari mana ini layout aja ya sambil melihat gambarnya tampilan dari lebarnya ini jadi jangan terlalu lebar berarti nah kayak gini berarti nanti kalau saya pindah ke orang kedua caranya pindah bagaimana anda bisa klik ini next record orang kedua kan rumanian namanya belum ada fotonya coba cari fotonya kemudian tambahkan ke sini maka nanti gambarnya akan full sudah bagus kita akan bisa melihat kalau saya next ganti orang data penjualannya juga berubah tapi ini mode apa mode layout tidak bisa untuk input data edit data pindahkan ke mode form view kalau mau di edit bisa di edit nah kemudian dulu saya juga pernah cerita ke kalian ada tampilan dimana ini sifatnya melayang tidak nempel ini saya close dulu ya close kita masuk ke sini kemudian pilih apa current database jadikan dia overlapping kemudian di ok ini butuh di close jadi database nya di close dibuka lagi buka lagi maka nanti objek objek akses akan muncul secara terpisah jadi dia tidak nempel di sini pada saat dia muncul terpisah seperti ini nanti kita bisa mendesain tampilan ini lebih bagus jadi tidak selalu full ini enggak jadi kita munculkan seberapa sambil kita atur ya oh ini jangan terlalu gigi misalkan ya kemudian biar apa scrollnya ini nanti niatan kita scrollnya biar mati tidak tidak muncul scroll lagi nah ini kan masuk ke desain menu desain nantinya kita atur ukurannya biar scrollnya tidak aktif nah ini kan full ya segini sambil di atur maksudnya di atur dilihat dilihat lewat menu nah ini kan bagus jadi tidak memunculkan scroll di sini naik turun artinya apa pada saat user itu buka ini untuk nambah data kasir atau ngedit data kasir atau apapun dia tidak diributkan dengan nyekrol karena datanya sudah muncul semuanya di sini terus nambah data ngedit data push data itu apakah selalu pakai tombol-tombol yang di sini contoh jadi saya punya tombol untuk navigasi maju-mundur ya datanya saya punya tombol untuk pencarian misalkan saya cari namanya si hotang rumanian lah ini kan ketemu lihat ini ya bisa ketemu kemudian kalau saya ingin nambah data baru lewat sini ini di klik jadi saya bisa nambah data baru tapi apakah pakai menu ini terus tidak kita bisa menambahkan menu kita sendiri caranya bagaimana oke menu itu bisa kita taruh dimanapun ini saya kecilkan area kita masuk ke design ada tombol tadi namanya button sebelum tombol ini saya masukkan pastikan use control wizardnya nyala karena kita butuh bantuannya nanti ini jangan sampai mati kalau sudah ini nyala ini kita masukkan ke sini nah akan muncul bantuan wizard ini namanya untuk bergerak namanya record navigation kita butuh tombol maju-mundur kan maju-mundur berarti maju itu next record kita bisa buat tombol seperti itu nanti ada pilihan dengan kata-kata misalkan saya kasih tulisan next tombolnya seperti ini hasilnya atau pakai gambar icon seperti ini atau seperti ini saya pakai icon ini saja misalkan next finish jadi tombolnya ini nanti menggantikan yang tombol next tadi yang di bawah tadi ukurannya bisa Anda atur kemudian saya masukkan lagi kita butuh untuk mundur mundur itu berarti last record maaf previous record previous record pilihannya seperti ini finish ukurannya jangan dipikirkan dulu ya menuju data pertama menuju data pertama berarti first record next next finish menuju data terakhir berarti last record next next finish sudah disorot semuanya masuk ke arrange ukurannya kita buat sama sama misalkan ini kan patokannya yang terkecil terkecil berarti yang terpendek kemudian tingginya juga yang paling kecil kemudian biar tidak satu satu ratakan atas kemudian kita samakan apa samakan jaraknya samakan jaraknya lewat sini langsung jadi tombolnya bisa kita tata letak posisinya dimana gantikan yang ini ini bisa untuk maju bisa untuk mundur bisa menuju data ini maju misalkan menuju data pertama langsung menuju data terakhir ya jadi kita punya tampilan seperti ini tambah data bagaimana tambah data ini mekan ini tadi bisa gak saya buatkan tombolnya sangat bisa buat tombol lagi disini operasi CRUD tambah data itu ada di menu record operation add new record pilihannya ini saya pakai kata-kata ya add biar ada perbedaannya finish maka akan muncul tombol add ini bisa kita atur lebarnya tingginya kemudian kita buat tombol lagi untuk simpan kalau ada perubahan bisa kita simpan record operation save ya simpan save finish kalau pakai bahasa inggris kalau pakai bahasa inggris sebaiknya kata-katanya ya bahasa inggris semua ya jangan ini add ini bahasa indonesia simpan misalkan jangan ya biar seragam maksudnya gitu untuk menghapus data menghapus data record operation namanya delete record ya ini delete misalkan gini ukurannya gak boleh nanti kita akhirkan kemudian apa lagi ada tombol untuk membatalkan simpan membatalkan simpan ini disebut dengan undo record ya ini undo atau cancel cancel oke membatalkan untuk pencarian kalau pengen mencari data dari data ini namanya adalah masuknya ke record navigation ya bukan record operation kalau cari namanya find record ya cari data atau find record find data kalau sudah bisa kita atur seperti tadi masuk ke arrange tingginya sama kan lebarnya sama kan jaraknya sama kan ini tempel-tempelan ya gak apa-apa kalau mau dipisahkan salah satu kamu pisahkan gini terus disorot lagi pilih equal horizontal ini nanti jaraknya akan dibuat sama lagi terus tingginya pak tingginya kita gunakan yang ter tinggi tertinggi berarti tallest atau narrowest pilih pilihnya yang mana biar langsung sama semuanya biar langsung sama tallest jadi sekarang saya punya tombol untuk operasi di atas tombol untuk navigasi kalau nanti saya punya form yang lain yang butuh tombol-tombol ini jangan buat lagi itu enaknya jadi tombol ini nanti bisa kita copy sorot klik kanan copy nanti kalian paste di formulir yang lain form yang lain yang butuh tombol-tombol ini secara otomatis dia akan bisa berfungsi di sana walaupun sumber tabelnya beda misalkan saya nambah data klik ini gak jadi nambah cancel ya ini di cancel contohnya cancel itu seperti ini saya nambah data tapi sebelum di save kalau sudah di save gak bisa di cancel misalkan ini sudah saya ngisi jalan Jakarta misalkan seperti ini kotanya Malang sudah hampir selesai saya ngisinya gak jadi ini gak jadi disimpan cancel itu bisa di cancel setelah di cancel nanti kita bisa berpindah data pertama lagi data terakhir gak nyimpan untuk membuktikan bahwa datanya tidak tersimpan contoh pemanfaatan formulir seperti ini untuk setting setting desain yang lain akan saya perkenalkan step-step jadi tidak hari ini semuanya sekarang kita bermain dengan settingan tulisan settingan warna standar-standar dulu ya nanti kedepannya saya akan berikan bagaimana setting ini backgroundnya diganti dengan gambar bagaimana mewarnai ini ngasih tulisan bareng dengan icon jadi ada icon ada tulisan itu bisa nantinya jadi step-step ya sampai titik ini ada pertanyaan atau tidak silahkan sekarang kita sudah punya satu form untuk mengolah tabel kasir kedepannya jangan buka tabel kasir lagi kalau pengen nambah data kasir langsung ke formulir tambah data dari sini ngedit data dari sini cari data itu seperti ini kita punya tampilan lebih asik kita bisa cari misalkan kamu mencari menggunakan namanya boleh itu tergantung match matchnya matchnya itu kita ganti misalnya wall field wall field berarti seluruh kolom pencariannya itu bisa menggunakan seluruh kolom misalnya kamu mencari dengan kata apa menggunakan nama misalkan rumanian enter kan ketemu ya ini bisa pakai nama bisa pakai kota bisa pakai yang lain itu kalau pilihannya wall kemudian loginnya loginnya itu mencari di mana mencari di current document berarti di dalam dokumen ini dokumen kasir maksudnya seperti itu oke ya ini soal nomor satu baru soal nomor satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati